Selamat sore, apa kabar? Selamat menikmati Pemirsa, kembali Anda bergabung bersama kami di Banten hari ini, spesial hari Rabu 4 Juni 2000, maksud kami 5 Juni 2024, bersama saya Sarah Trisha. Sebelum memasuki informasi utama, inilah beberapa berita yang telah berhasil disusun oleh redaksi Banten hari ini. PJ Gubernur Banten minta pemburu badak Jawa di hukum setimpal. Divisi Hubungan Internasional Polri Deportasi Buronan No. 1 Thailand Dalam Pemirsa, inilah informasi selengkapnya. PJ Gubernur Banten Al-Muhtabar meminta penegak hukum memberikan pidana setimpal terhadap pemburu liar yang menyebabkan 26 badak Jawa mati. Badak Jawa yang merupakan warisan dunia di ujung kulon semakin terancam keberadaannya. Satwa endemik di Pulau Jawa ini kerap menjadi burunan liar para pemburu demi beraup keuntungan. Para pemburu biasanya mengincar culak, organ, dan bagian tubuh lainnya. Baru-baru ini polisi mengungkap 13 pemburu liar yang menyebabkan 26 badak Jawa mati, 6 pelaku diantarannya ditangkap, dan 2 penadahnya ditahan. Demi kelangsungan hidup membeli besar penghuni hutan ujung barat Pulau Jawa ini, PJ Gubernur Banten meminta polisi memberikan hukuman setimpal terhadap para pemburu dan penadah. Kita melakukan pendekatan hukum di Pak Kapolda dengan seginap aparan, kulitkan itu sebuah langkah dengan proses hukum, kita cari dan itu harus mendapatkan hukuman yang setimpal di atas langkah-langkahnya. Dan kita mengimbau, mohon, jangan betul, itu adalah endemik kita, kelangkaannya luar biasa, kita jaga itu, dan tentu kita jaga dengan baik, kita banyak-banyak penampan penampan daripada itu. Dan sekali lagi, untuk entiti Banten, tolong betul ke masyarakat, kita jaga bersama. Selain itu, PJ Gubernur Banten juga mengajak kepada masyarakat untuk sama-sama mengawasi pemburuan liar badak Jawa di ujung kulon. Dari Serang, Bilal Hardiansyah, TVRI Banten, melaporkan. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten di Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2020 Fokus pada penanganan sampah di Banten yang akan dilaksanakan tepatnya pada tanggal 7 Juni di Pantai Teluk Banten, Pandeglang. Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024, berbagai program akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten. Salah satunya program penanganan sampah di Provinsi Banten yang akan digelar pada 7 Juni 2024 terpusat di Pantai Teluk, Pandeglang, Banten. Kepala DLH Provinsi Banten, Wawan Gunawan, mengatakan meski kewenangan penanganan sampah ada di kabupaten kota, pihak provinsi terus ikut terlibat dalam membantu pembersihan. Dari mulai membantu alat berat, kendaraan, roda tiga pengangkut sampah, dan menerjunkan petugas kebersihan. Untuk hari sedunia kali ini, Wawan juga menegaskan akan terpusat di Pantai Teluk, Pandeglang, Banten. Pihaknya akan menerjunkan alat berat untuk mengatasi sampah di pantai. Dari Kota Serang, Megatra Kauinanggi, TVRI Banten melaporkan. Baik kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni merupakan sebuah momentum global untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan dalam melindungi dan melestarikan lingkungan hidup. Bagaimana fokus serta program prioritas dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten ini dalam merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati tepat pada hari ini. Dan untuk membahasnya langsung pada saat ini kita terhubung dengan Live Zoom dan telah bersama di layanan Live Zoom ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Bapak Wawan Gunawan Assalamualaikum, selamat sore Bapak Wawan Selamat sore Bu Baik, kita berbicara mengenai lingkungan hidup tentunya di Indonesia kita mempunyai tema sendiri Tepatnya di tahun 2024 penyelesaian krisis iklim dan inovasi dan prinsip keadilan Namun pada saat ini kita memprioritaskan di setiap daerah tentunya mempunyai gerakan dan kegiatan yang berbeda Dan bagaimana di Banten sendiri Bapak? Silahkan Baik, terima kasih Bu Pada intinya sebagaimana panduan Terima kasih 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 Cukup diikat toleransi Kita dapat bersatu lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di antaranya Sambut, Lokbe, Kuntrung, dan Cimande Sambut itu silat asli dari Paneglang Yang didirikan atau diciptakan oleh seorang ulama bernama Kim Mustafa Terima kasih telah menonton! Jadi Sambut itu bela diri bertahan dan menyerang Terus kita juga di perguruan kita ada aliran Lokbe Yang didirikan atau diciptakan oleh seorang jawara asli menes yang bernama Abu Arwana Terus ada juga aliran Kuntrung Dimana Kuntrung ini adalah kolaborasi antara silat dan pertahanan tubuh atau alhikmah Yang menggunakan ilmu lahir batin Cimande Di perguruan kita melestarikan silat aliran Cimande Yang mana Cimande ini asalnya dari Bogor dan banyak berkembang di Kabupaten Paneglang Yang didirikan atau diciptakan oleh seorang jawara, Kiai, dan Umaro yang bernama Mbah Hair Kami mempertahankan seni budaya pencah silat ini adalah salah satu kecintaan kami Terhadap bela diri dan seni budaya peninggalan orang tua kami Peninggalan para sesepuh kami Yang wajib kami lestarikan sampai kapanpun ke anak cucu kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Keluarga Indonesia Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembangan anak TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita Tetap di dunia anak Indonesia tetap ya di anak Indonesia Tidak jadi jangan kemana-mana tetap di Cepo Ipsen plik saints Yuk kita ada MashaAllah Alhamdulillah Seru-seru kan acaranya Seru banget Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya Dan pastinya Romah untuk anak Sub indo by broth3rmax 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 ...langkah apa saja sih yang sudah dilakukan? Iya, terkait masalah kebersihan ini bukan hanya kewajiban pemerintah daerah, tapi ini bagian dari... ...masyarakat harus berkolaborasi. Nah ini hari lingkungan hidup sedunia ini bagian daripada momentum untuk bagaimana mengedukasi masyarakat supaya untuk menjaga lingkungannya, supaya lingkungannya tetap terjaga, bersih, dan lain sebagainya, termasuk ekosistem laut. Nah ekosistem laut ini penting juga untuk dijaga, karena bagaimanapun juga ya kayak terubuh karang, itu tumbuhnya itu kan tahunan gitu, sehingga harus diberikan edukasi kepada para wisatawan yang datang ke Kabupaten Pandegla. Oke, baik. Dan tentunya ini bersama dengan masyarakat, ada juga salah satunya adalah program, program untuk pembangunan terutama ini infrastruktur yang berada di Kabupaten Banten sendiri, bagaimana? Infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang, di bawah kepemimpinan Ibu Irna dan Pak Tanto, dari periode ke periode semakin ada kemajuan, karena bagaimanapun juga Ibu Irna dengan Pak Tanto mempunyai program Jakamantul, Jalan Kabupaten Mantap Betul. Nah ini sungguh sangat luar biasa yang dinantikan oleh masyarakat Kabupaten Pandeglang, tinggal ke depan untuk bagaimana dilanjutkan, supaya program ini menyentuh, berkeadilan, dan merata ke semua pelosok desa yang ada di Kabupaten Pandeglang. Jakamantul. Jakamantul, bukan Jakatingkir. Oke, baik. Si Jakamantul ini sudah berjalan berapa lama dan sudah berapa persen? Jakamantul ini sudah berjalan dari periode kepemimpinan Ibu Irna yang kedua, dengan Pak Tanto, sampai dengan hari ini. Dan Jakamantul ini sudah berjalan sekitar 60-70 persen itu sudah terrealisasikan. Dan karena di Kabupaten Pandeglang ini masih kekurangan fiskal, anggarannya sangat minim, sehingga kita selalu berkolaborasi untuk mendapatkan bantuan, baik itu dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Kebetulan pemerintah pusat, kita punya anggota DPR RI, Rizki Natakusuma, sehingga beliau selalu menggelontorkan anggaran dak, dana alokasi khusus dari pusat untuk membangun Kabupaten Pandeglang. Bahu-membahu nih untuk membangun Banten. Tentunya di Banten mempunyai segudang atraksi pariwisatanya yang luar biasa. Kita melihat ada debus dan kemudian tempat pantainya itu juga bagus. Bagaimana sih upaya-upaya usaha supaya nantinya ini bisa sama seperti cita-cita seperti di Bali? Memang Kabupaten Pandeglang khususnya, umumnya Provinsi Banten ini memiliki sumber daya alam yang sungguh sangat luar biasa. Kita punya panjang-pantai yang paling panjang di Provinsi Banten, kita punya yang namanya Pantai Anyer, Carita, Tanjung Lesung, dan lain sebagainya. Nah tentu ini ke depan harus ditingkatkan terkait masalah event organizer. event organizer ini supaya bagaimana menarik minat para wisatawan untuk datang ke Kabupaten Pandeglang. Dan tentu kita harus ramah terhadap para wisatawan yang datang ke Kabupaten Pandeglang. Jangan kapok istilahnya begitu, datang ke Kabupaten Pandeglang. Karena bagaimanapun juga dari pariwisata ini tentu akan meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah untuk Kabupaten Pandeglang itu sendiri. Ya baik, kita masih membicarakan tentang lingkungan ya, lingkungan, kluster lingkungan. Dan tadi sudah berbicara dengan Bapak Lawan juga nih ya, mengenai terkait dengan BADAK ini nih, 26. Ini kan kita warisan ya BADAK ya, warisan bukan hanya buat di Indonesia tapi dunia juga ya. Ini bagaimana kira-kira apa pendapat Bapak supaya ini tidak terjadi lagi gitu. Ini kan prihatin sekali ya. Betul, BADAK ini kebetulan itu bagian daripada ikon Kabupaten Pandeglang itu sendiri. Karena ada di ujung kulon ya, tindakan-tindakan yang di luar hukum harus ditindak secara negas, jangan sampai kejadian tersebut terulang kembali. Dan pihak TNUK harus lebih meningkatkan keamanan di sekitar TNUK itu sendiri. Nah keamanan ini ya tentunya harus 24 jam seperti itu. Jangan hanya sebatas memantau di CCTV, tapi bagaimana bisa bergerak turun langsung untuk menjaga kelestarian alam di TNUK itu sendiri. Menjaga kelestarian alam. Nah kalau kita melihat masyarakat Banten itu menjaga kelestarian alamnya sudah berapa? Banyak sih kesadarannya, apakah sudah sesuai dengan harapan? Kalau menurut saya sampai per hari ini sungguh sangat diapresiasi masyarakat Banten, masyarakat Kabupaten Pandeglang untuk menjaga kelestarian alam. Nah cuma tinggal bagaimana kita mengedukasi masyarakat-masyarakat yang lain. Dan di sini kan terkait masalah oknum saja gitu. Oknum yang memang tidak ada rambu-rambunya terkait masalah kelestarian alam, terkait masalah keamanan bagaimana menjaga lingkungan di sekitar TNUK yang ada badaknya gitu. Karena Pandeglang ini yang ada badaknya dan itu yang harus kita jaga, ikon itu yang harus kita rawat seperti itu. Iya itu juga salah satu daya tarik juga ya, daya tarik wisata juga ya. Karena ikon ini adalah ikon yang harus aset dijaga bukan di Indonesia tapi sedunia nih kita mau dilihat ya. Baik tentunya kebetulan sudah ada di sini di TVRI Banten, harapannya untuk TVRI kedepannya apa sih Pak? Harapannya untuk TVRI kedepan tentu memberikan berita yang capable, yang news dan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat baik itu terkait masalah keamanan, kenyamanan dan lain sebagainya yang terbaik buat Provinsi Banten. Saya sangat bangga sebagai orang Banten punya kantor TVRI di sini, luar biasa ini. Ada banyak aspirasi ya, inspirasi yang juga akan nanti disampaikan ya. Jadi kita butuh kerjasamanya juga nih ya, dilibatkan dari DPRD dan tentunya juga masyarakat dan sekitarnya juga. Agar memberikan ruang inspirasi ya, yang gimana sama-sama membangun Banten lebih baik lagi. Baik, Kang Iin terima kasih sudah mampir ke sini, jangan kapok-kapok lagi, sudah memberikan edukasi kepada kita juga ya. Dan optimis untuk menjaga lingkungan Banten untuk menjadi lebih baik lagi, terutama lebih hijau lagi ya. Baik, terima kasih untuk kehadirannya saat selalu ya. Dan Pemirsa, baru saja obrolan kita, dialog singkat kita ini namun padat, baru saja diakhiri dengan Kang Iin, semoga untuk ke depannya lingkungan Banten dan sekitarnya juga ini selalu dijaga bukan hanya pemerintah saja, tetapi tanggung jawab kita bersama. Baik, Pemirsa, kita lanjutkan ke informasi lainnya. Ya, oke. Ya, silakan. Polresta Serang Kota siapkan 700 personel untuk amankan perhelatan pemilihan wali kota dan wakil wali kota serang pada tahun 2024. Potensi kerawanan pilkada dinilai berbeda dengan pemilu 2024, sehingga pengamanan harus benar-benar dilakukan guna menjaga kondusivitas. 700 personel disiapkan pihak kepolisian resort kota serang untuk melakukan pengamanan pada perhelatan pemilihan wali kota dan wakil wali kota serang pada 27 November 2024. Kapolresa serang kota, Kombes Polsofwan Hermanto menjelaskan, pola pengamanan akan dibuat berbeda dengan pola pengamanan pada pemilu 2024 lalu. Kota serang yang mempunyai enam kecamatan akan dibagi tiga zona, guna memudahkan pengamanan saat pemilihan berlangsung. Adapun potensi kerawanan pilkada dinilai sangat tinggi karena banyak kantong suara yang berpotensi saling bersinggungan dengan paslon lain, sehingga para personil harus benar-benar memainkan perannya dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nantinya, setiap zona akan diawasi oleh kepolisian berpangkat kompol, sedangkan di polsek akan diawasi oleh perwira pengendali dengan tujuan untuk memastikan peran kepolisian yang sedang ditugaskan mengamankan pilkada. Sudah kami persiapkan jumlah personil, ada 700 personil, baik yang di Polres maupun di Polseng jajaran. Untuk pola pengamanan, tentunya pola pengamanan pilkada ini berbeda dengan pola pengamanan pilkada, karena tentunya potensi kerawanan berbeda. Karena kan di setiap area, kan ada kantong-kantong suara yang bisa bersinggungan antara calon satu dengan calon yang lain. Dan dari enam kecamatan ini, kami bagi tiga zona. Masing-masing dua kecamatan ini nanti akan diawasi oleh paham emas berpangkat kompol. Dan setiap polsek nanti juga ada perguruan pengendalinya, jadi sebagai seperti pendamping para kapolsek. Pihak Polresta Serangkota juga mengimbau agar para calon kepala daerah dan pendukungnya bersikap dewasa, serta tidak mudah menerima berita hoaks. Selain itu, para calon juga diminta tidak saling menjatuhkan, guna menjaga kondusivitas pilkada 2024. Dari Kota Serang, Megat Raka Winangi, TVRI Bantan melaporkan. Pihak Kepolisian Divisi Hub Interpol bersama dengan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta mendeportasi Cawalit Tongduang, salah satu burunan nomor satu polisi Thailand dan Cawalit berhasil ditangkap di wilayah Badung, Bali. Burunan nomor satu tersebut dideportasi melalui Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tanggeran, Banten, usai diserah terimakan kepada Kepolisian Thailand. Divisi Hubungan Internasional Polisi bersama dengan pihak imigrasi Bandara Suta telah mendeportasi Cawalit Tongduang, yang merupakan burunan nomor satu paling dicari kepolisian Thailand melalui Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Pemulangan Cawalit tampak dikawal ketat 10 anggota polri dan kepolisian Thailand dengan menggunakan pesawat khusus yang disiapkan dari Thailand. Untuk diketahui, Cawalit sudah menjadi burunan paling dicari sejak tahun 2023 lalu. Ia melahirkan diri ke Indonesia menggunakan speedboat melalui pererian Aceh dengan total tempuh selama 17 jam. Sesampainya di Indonesia, Cawalit bersembunyi dengan memasukkan dirinya dan berganti nama menjadi Sulaiman dan berpura-pura bisu untuk menutupi ketidakmampuannya dalam berbahasa Indonesia. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Polkrisna Murthy, mengatakan deportasi atau pemulangan Cawalit dengan mekanisme surat perjalanan laksana paspor keimigrasian. Selama pengduang Cawalit yang telah ditangkap minggu lalu oleh Polisi Negara Republik Indonesia akan dilakukan proses pemulangan melalui mekanisme P2P Cooperation, yaitu menggunakan instrumen pelanggaran imigrasi sehingga yang kesambutan dideportasi. Sebagai gambaran, pesarkah masuk ke Indonesia tidak melalui jalur pintu masuk ke Indonesia manapun, jadi jangan ada pertanyaan bahwa ada kebobolan. Dia masuk menggunakan speedboot dari Thailand masuk ke wilayah Aceh dan ditampung oleh agen-agen mereka dari hubungan antara mereka di Aceh, difasilitasi dan para pelaku yang memfasilitasi sudah ditangkap oleh polda Aceh. Sepanjang tahun 2016, Cawalit yang merupakan burunan nomor 1 kepolisian Thailand tercatat terlibat dalam 12 kasus kriminal, diantaranya percobaan pembunuhan, penyusupan, kepemilikan senjata ilegal serta bahan peledak tinggi militer. Dari Kabupaten Tangerang, Iksan Susandi, TVRI Banten, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!